Intro Assalamualaikum Jumpa lagi dengan channel kita Abadi Family Hari ini kita mau memasak kerang guys Jadi kerang yang kita gunakan adalah kerang hijau Dan kerang darah Oke sebelum kita gunakan kerangnya Terlebih dahulu kita rendam ya guys Setujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan sisa-sisa air laut yang ada pada kerang Kemudian kita rebus kerang Kita rebus menggunakan bawang putih Jahe dan kemudian arang Penggunaan arang ini Diduga bisa menetralisir zat beracun yang ada di dalam kerang Karena kerang kan tidak punya filter untuk menyerap semua logam-logam dan sebagainya di laut Jadi untuk menetralisirnya kita pakai arang saat merebusnya Sehingga akan mengulangi alergi Jadi untuk kalian yang alergi pada kerang Kalian coba deh Tips dan triks ini ya Semoga berhasil Nah ini kita rebus Sebenarnya ini direbus ya guys Jadi ini kita rebus menggunakan air Airnya itu sampai semuanya kerang tenggelam ya Kita rebus Kenapa pakai kukusan? Karena biar nanti mudah saat mengangkal Jadi tidak usah nyendokin ya guys Dan udah kerang siap digunakan Masuk ke bahan-bahan Bahan yang kita gunakan adalah 1 kg kerang darah Dan 700 gram kerang hijau Kemudian bumbu yang kita gunakan adalah Bawang merah 5 siung Bawang putih 4 siung Kemudian Kita gunakan bawang bombay 1 biji aja Kalau kalian yang gak suka ya di skip Kemudian kita pakai cabai keriting 10 buah Pilih yang agak besar-besar ya guys Agar nanti warna merahnya itu menyala Merona Cetar membahannya Oke guys Kemudian kita gunakan daun salam 2 lembar 2 lembar saja ya guys Kemudian daun jeruk 1 lembar Agar tidak amis ya guys Kemudian kita gunakan jahe 2 cm Kemudian kita gunakan saus tiram 4 sendok makan Untuk yang suka juga bisa ditambah lagi ya guys Kemudian kita gunakan saus tomat 10 sendok makan Kemudian kita gunakan 8 sendok makan Saus sambal Kemudian kita gunakan jagung 1 buah saja kita iris-iris besar Boleh iris-iris kecil Boleh sesuai selera Kemudian untuk bumbu-bumbunya Kita pakai bumbu instan aja ya guys Hari ini untuk Hari ini pokoknya anti ribet Anti males-males ya Kemudian kita gunakan garam 2 sendok makan Eh 2 sendok teh Kunyit 1 sendok teh Penyedap rasa 2 sendok teh Lada 1 sendok teh Kemudian kita gunakan gula pasir 2 sendok teh Ini adalah bubunya Kemudian kita gunakan Daun bawang Dan daun seledri Kalian kalau mau pakai ini Secukupnya aja ya Jadi mau banyak boleh Sedikit boleh Sesuai selera Kemudian kita gunakan Minyak goreng dan mentega Aku gak punya mentega Gak apa-apa Skip saja Pakai minyak goreng juga boleh Yang pertama adalah Kita haluskan Bawang merah Bawang putih Jahe dan cabai Boleh diulok Boleh di blender Kalau yang gak mau ribet Di blender Pertama kita tumis Bumbunya Kita panaskan minyak Dan mentega dulu Kalau aku gak suka minyaknya Oke boleh pakai minyak Yang Minyak kelapa juga boleh Kita masukkan bumbunya Yang sudah di blender tadi ya guys Jadi kita oseng bumbunya Kita tumis sampai harum Sampai mengeluarkan aroma Aroma Sedap ya guys Kalian tumis Sampai agak kecoklatan Kenapa Kenapa Karena kita gunakan cabai keriting besar Kelemahan dari cabai keriting besar Itu biasanya Kalau kita memasaknya kurang matang Itu ada bau-bau aroma langu Ya kan guys Bau-bau tidak sedap Itu kan ya guys Jadi kita usahakan Sampai semuanya matang Kemudian kita Masukkan bawang bombay Kita tumis bawang bombaynya ya guys Jadi kalau kalian Untuk yang tidak suka bawang bombay Di skip saja ya Untuk kalian yang suka banget bawang bombay Mau pakai dua Boleh Mau pakai tiga Boleh Tergantung kalian selera Selera kalian aja ya guys Jadi untuk bahan-bahan Itu bisa kalian kreasikan sendiri ya Tidak harus Manut resep ya guys Karena kita juga bukan Ahli memasak Kita bukan chef Kita hanya Keluarga yang Kalau masak Kalau bisa di share Kalau bermanfaat Ya sudah Di share saja Begitukan guys Nah kita Tumis dulu ya guys Sampai bawangnya Layu ya Karena kalau belum layu itu Nanti Bisa mempengaruhi rasa Oke Kita tumis lagi Sampai Bawangnya Benar-benar Layu Oke Sementara itu Kita siapkan air ya guys Airnya itu nanti Secukupnya saja Ya Kalau saya menggunakan Kira-kira Satu setengah gelas besar ya Atau dua gelas belimbing Atau dua setengah gelas belimbing Boleh ya Pokoknya sampai Nanti Kerangnya itu Saat dimasukkan Nyemak-nyemak ya Kita masukkan Daun salam Daun jeruk Dan kemudian Kita masukkan Bumbu-bumbu tadi Ada kunyit Penyedap Perlada Garam Dan gula Ya guys Kita masukkan ya Sambil kita koreksi Rasanya ya guys Apakah sudah Cukup nanti Asin manisnya Ya Atau belum Kemudian Kita masukkan Saus tomat Ya Kenapa disini Tidak menggunakan tomat Karena saus tomatnya Sudah aku banyakin ya guys Jadi ketika kita sudah Banyak menggunakan Saus tomat Kita skip saja Tomatnya Kemudian kita gunakan Saus sambal Saus sambal ini Bisa merk apa saja ya guys Jadi tergantung Kalian punyanya apa Kemudian kita masukkan Sauri Saus tiram Untuk yang suka Saus tiram Kalian boleh tambahkan Tapi kalau selera saya Saya pakai Sesuai resep saya Oke Kemudian kita masukkan Jagung Jagung disini Kita masukkan Awal kenapa Agar lunak dulu ya guys Karena Nanti ketika dimasukkan Kerangnya kan sudah direbus Tapi jagungnya masih mentah Biar jagungnya lunak dulu Kemudian kita masukkan kerang Oke Kita rebus Sampai Jagungnya matang Kemudian Kita masukkan kerang yang sudah dicuci Sudah direbus tadi ya guys Jadi kita masukkan Kita aduk-aduk Sampai semuanya meresap Kita tutup Agar Bumbu-bumbu yang tadi itu Meresap ke dalam Kerang-kerang Ya guys Jadi untuk tips masak Sebaiknya sebelum bahan dimasukkan Usahakan bumbu tadi Sudah pas ya Jadi rasa manisnya Asingnya Semuanya sudah pas Jadi ketika kalian Memasukkan kerang Bumbu-bumbu yang meresap ke dalam kerang Bumbu-bumbu yang meresap ke dalam kerang itu sudah berasa enak sekali guys Jadi kadang kan masih tawar Tapi sudah dimasukkan baru dikasih bumbu ya Itu saya rasa Itu akan mengurangi cita rasa ya Jadi usahakan bumbunya itu sudah enak dulu Baru kita masukkan bahannya Jadi ketika Nanti air bumbu itu meresap ke dalam kerang Itu sudah amat sangat Super duper 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 Enak Enggul sama New super facto fantastico Kemudian kita masak ya guys Sampai airnya itu kira-kira sudah meresap ya Jadi kemudian dibalik-balik lagi Dibalik-balik Agar semua kerang Isinya itu terendam air Karena kerang ini kan kulitnya aja yang gede ya guys Jadi kita aduk-aduk ya Kalau bumbunya sudah agak mengental dan berkurang Kita masukkan daun bawang ya guys Jadi ini terakhir Kalau yang tidak suka daun bawang daun seledri Di skip saja boleh ya Tapi kalau yang suka seperti saya Dibanyakin boleh ya Karena kerang ini kan amis ya Jadi ketika kita menambahkan daun seledri Daun bawang Itu aromanya akan Mantap Oke guys Kita tunggu lagi Kita aduk-aduk lagi Sampai semuanya meresap Kemudian sebelum itu Kita siapkan wadah ya guys Untuk plating ya Kita siapkan wadah yang cantik Untuk plating Agar kita bisa sajikan makanan ini Ke orang-orang tercinta Ya kan guys Sudah selesai Enak bukan Resepnya Resep muda Ala abadi family Resep nanti saya tulis di deskripsi Jadi tidak saya tulis lagi di video Karena kemarin ada yang request Tolong dong Itu resepnya ditulis di deskripsi aja Biar bisa di copy paste Saya print Oke Saya laksanakan Jadi saya nanti resepnya ada di deskripsi box Oke Di bawah video ini Nanti kalian klik aja Nanti akan keluar ya Oke Dan here we are Gerang saus tiram Ala abadi family Ready to serve Oke Mudah bukan Ikuti resepnya Like Jangan lupa subscribe Yang belum subscribe Tinggalkan komen Biasa kita mau masak apa lagi ya Kemudian See you On the next video Thanks for watching Bye hai 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 oke Ayo guys, makan Doa dulu Jumlah Masih dirisi Masih indonesia Rasanya seperti makan di restoran Bungunya itu Manis gitu hai 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 nabik setot-setot bopeng tepatan teman waduh Ministry of Platform . . Ya, kita mau berbual sebuah maaf bahasa sebebie . . . selamat menikmati